Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ya Pak, tadi kan ada dibilang sama Gustin Kalau hidup itu harus bahagia Nah, namanya orang kan ujiannya masing-masing Ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan Nah, misalkan kalau saya ini dapat ujian berat Itu apakah masih ada harapan untuk hidup bahagia? Makanya dalam Al-Quran itu Allah berjanji Allah tidak akan pernah mencoba seseorang Kecuali dengan kadar kemampuannya Kalau kita kena cobaan, yakinlah bahwa Itu ujian, cobaan sudah diukur oleh Allah Dan pasti saya bisa melewati dengan baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alami Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadi Wa ala alihi wa sahbihi ajmain La hawla wa la kuwata illa billahi al-alihi al-azim Amma Allah Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah SWT Dunia hanyalah kehidupan yang sementara Ibarat halte tempat persinggahan yang sebentar Untuk meneruskan perjalanan panjang Menuju alam keabadian akhirat namanya Oleh karenanya di hidup yang sementara ini Berusaha lah kita menjadi manusia yang hidup bahagia Masya kreditannya akeh kudu tetep bahagia Henten sehingga ada kreditan Henten Kreditan apa maaf Kudunya penulas Kudunya penulas Tereng lunas Sebab uri miku nak ngelonso Uri miku nak susah Berarti podo ampe gak terima keputusannya Gusti Maka ini si seneng Masya kreditan di akeh Alhamdulillah Sebab kreditan itu gak perlu disusai Ya gak perlu dipikiri Tapi Dibayari Nah gak duit-duit Disemayani Sehingga oleh ini ku duit ewe semepak Tapi mulut gak geram bayar kreditan Henten ngomong ini Kenapa kita kok harus bahagia Sebab hidup bahagia itu Perintai Gusti Allah Surah Yunus Ayatnya 58 Kul katakanlah Muhammad Bi fadlillahi Dengan karunia Allah Wabi rohmatihi Dengan rohmatnya Allah Fabidhalika Falyakrohu Maka yang demikian itu Dahlah mereka Berbahagia Huwa Fazilahnya Allah Rohmatnya Allah Itu khairun Lebih baik Dari apa yang mereka Kuburkan Wah Masjid Allah Muhammad Jadi Uwam itu Nak Bahagia Berarti Nuruti Perintai Gusti Allah Satu Yang kedua Setelah diri kita bahagia Maka Berusaha Membahagiakan Membahagiakan Orang Lain Bagaimana mungkin Kita bisa Membahagiakan Orang lain Kalau diri kita Tadat Tidak bahagia Makanya bagaimana Kita berusaha Bahagia Dan Membahagiakan Orang lain Pikiran kita Tiap hari Berpikir Bagaimana Saya bisa Membahagi Orang lain Ngomongi Diatur Ngomongi Di Toto Jangan Sampai Ketika Ngomong Kemudian Menyakit Di hati Orang Lain Ketika Kita berjalan Jalannya Di Toto Ketika Tangannya Melangkah Tangannya Di Toto Jangan Sampai Setiap Gerakan Kita Kemudian Tidak Membuat Bahagia Orang Lain Usahakan Omongan Kita Pikiran Kita Tangan Gerakan Kaki Kita Di Samping Membahagiakan Diri Sendiri Juga Bisa Membahagiakan Orang Lain Setelah Bahagia Kemudian Membahagiakan Dalam Hidup Ini Bagaimana Kita Berusaha Menjadi Manusia Yang Bermanfaat Untuk Orang Lain Khoirunas Anpa Uhum Linnas Sebaik Baik Manusia Yaitu Orang Yang Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Kalau Habis Ini Kita Balik Berarti Sa LL Menungso Kalau Selalu Membuat Susah Orang Lain Pokoknya Nukumiku Teko Udah Mesti Sumpah Pokoknya Nukumiku Teko Acara Mesti Rusak Nukumiku Berarti Sa LL Menungso Bagaimana Hidup Hidup Ini Kita Bisa Bermanfaat Untuk Orang Lain Tangan Kita Bermanfaat Kaki Kita Bermanfaat Om Nongan Kita Bermanfaat Pikiran Kita Bermanfaat Tidak Justru Menyusahkan Orang Lain Saudara-saudara Yang Saya Harumati Setiap Diri Manusia Itu Punya Sifat Yang Bertentangan Ada Sifat Ketawahuan Ada Sifat Kejujuran Ada Sifat Ketaatan Pendek Kata Seperti Sifatnya Malaikat Tapi Pada Saat Yang Sama Dalam Diri Kita Itu Juga Ada Sifat Keantuhan Ada Sifat Kesongbongan Ada Sifat Kekurang Ajaran Atau Pada Biasanya Disebut Dengan Sifat Sifat Setak Makanya Puasa Romah Itu Bagaimana Bisa Menggerakkan Dan Meng Suburkan Sifat Sifat Kemalaikatan Dan Menekan Sedalam Dalamnya Sifat Sifat Kesetan Sifat Akan Menjadi Manusia Yang Bertakwa Kalau Kalau Kita Bisa Menjadi Manusia Yang Bertakwa Maka Janji Allah Akan Dimasukkan Kedalam Surga Sifat Sifat Jadi 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 Hidup Ini Kita Di Akhirat Ingin Masuk Surga Maka Kata Kuncinya Adalah Bagaimana Hidup Di Dunia Ini Kita Bisa Menjadi Orang Yang Bertakwa Orang Orang Bertakwa Itu Seperti Apa Di Ayat Berikutnya Diterangkan Ciri Orang Yang Pertakwa Yang Pertama Adalah Orang Yang Mau Menafkahkan Reskinya Pada Saat Lapang Maupun Pada Saat Sempit Wala Suri Rahmat Jadi Pas Sugin Ya Loman Pas Melarat Ya Ketak Loman Mungkin Jumlahnya Yang Ber Tiga Pas Bayaran Ya Loman Pas Angga Tua Loman Pas Teheran Loman Pas Set Duru Teheran Tetap Loman Tapi Jumlahnya Memang Disesuaikan Jadi Orang Yang Takwai Ciri Ini Pokok Ewang Loman Nak Jirene Ewang Johor Nyah Nyoh Kampangan Kapawali And Singpul Biasanya Laman Ot Singpul Laman Berkali-kali Saya Katakan Tenggeran Yang Klip Katakan ngikutin hotel makan wong limo wong limo niku satu-satu terus orang uang politiku melok uang limo itu dulu ya jangan kayak kemudian dia itu bayar beli aku tak bayar iyo status kemudian dia meninggalkan tempat ikut diri orang beli itu cirinya satu tidak mau mengeluarkan uang kecuali untuk kepentingan dirinya sendiri ciri orang beli mereka paling nemen kelemangan orang bertakwa itu ciri pertama sekali lagi yang mau menginfakkan dan bersekinya pada saat lapang maupun pada saat sempit yang kedua orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya tapi ditahan, diempet, sebab aku muring-muring orang malah hati jangankan kok orang elek, orang ayu muring-muring yang elek, apa orang yang elek muring-muringan orang yang mampu menahan amarahnya itulah orang yang bertakwa ciri yang kedua makanya ketika di bulan Ramadan, ketika berpuasa, kok ada orang yang ingin berkelahi dengan kita maka Rasulullah menuntun kita cukup menjawab ini sohimun, ini sohimun saya sedang berpuasa, saya sedang berpuasa makanya cukup memperhatikan kalau di Jakarta pada waktu kuasa kok malah menganiaya orang baik terlepas itu benar atau salah tapi memukul orang di saat berpuasa itu jelas dilarang oleh adama Rasulullah mengandungkan nak di Jakarta pada waktu kuasa jawaban ini sohimun kesungguhnya aku sedang berpuasa sekali lagi, ciri yang kedua orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya karena setiap orang itu pada prinsipnya bisa marah setiap orang itu juga bisa sabar makanya kalau marahnya terus-terusan dikit-dikit tersinggung dikit-dikit merasa dilecetkan dikit-dikit merasa diredahkan berarti dia pemarah tapi kalau orang yang mampu menahan amarahnya maka dia disebut penyabat saya yakin kita tidak ingin disebut orang yang pemarah tapi sangat ingin dan senang kalau disebut penyabat Allah SWT kemudian yang ketiga ciri orang yang bertakwa itu adalah walafina aninas orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain kalau kita salah minta maaf itu sudah berat tapi jauh lebih berat tak kalah kita disalahi orang diminta atau tidak diminta sudah memaafkan kadang-kadang itu enten sepuro ya sepuro tapi kayaknya suatu lalu enten saya ngonten itu ngonten kira ya jadi cirinya itu orang yang tak kuat gampang nyepuroan orang lain tidak ada rasa dendam dalam kehidupan kehidupan hidup di dunia dulu itu pernah ada kisah kisah ini itu cerita ketika Rasulullah duduk-duduk dengan para sahabat Rasulullah itu tiba-tiba ngomong wahai sahabatku sebentar lagi akan ada ahli surga yang lewat maka para sahabat itu memperhatikan jalan dia beranggapan ahli surga itu pokoknya suruh bahanis yang besar kopiahi yang tinggi kemudian jenggote yang panjang pokoknya kayak ulama besar tapi ternyata orang yang dibayarkan itu tidak pernah lewat hanya ada orang lewat yang pakaiannya biasa-biasa sandalnya ditamping dan dia sama sekali tidak seperti potongan ulama sama sekali tidak seperti potongan kiari sama sekali tidak seperti potongan santri tapi itu yang lewat hal yang kedua rasulullah ngomong seperti itu lagi wahai sahabat sebentar lagi akan ada ahli surga yang lewat terus jalan itu dilihat oleh para sahabat ternyata orang yang kemarin yang lewat lagi ulama besar yang dibayarkan itu tidak lewat-lewat hari ketiga sama seperti hari sebelumnya kemudian sahabat ini ada yang penasaran apa keistimewaan orang yang lewat itu potongan negasi potongan negasi potongan negasi santri tapi kok rasulullah menjustis dia sudah ahli surga maka dia menginap di rumah orang itu sampai tiga hari lamanya hari pertama dilihatnya ketika maghrib ya setelahnya biasa-biasa saja ternyata maghribnya orang itu juga cuma tiga rokaan gak ditambah tambahin maghribnya sama geng berarti kan sama saja ketika sholat isa ya cuma empat rokaan gak ditambah tambahin ketika malam hari dia mengira mungkin kalau sholat wajibnya ini biasa pas tahajudnya luar biasa ketika waktunya tahajud jam dua jam tiga orang ini juga masih tidur sampai subuh ternyata gak tahajud hari pertama seperti itu hari kedua seperti itu hari ketiga juga seperti itu seakan-akan tidak ada kestiimauan apapun yang diperlihatkan orang yang sudah dicap oleh rasulullah ahli surga kemudian tamunya ini ngomong pak sampean itu sebenarnya punya amalan apa kok rasulullah itu sampai ngecap sampean ahli surga kemudian orang itu sudah menjawab saya gak punya amalan apa-apa amalan saya ya seperti yang sampai tiga-tiga hari tidak ada yang saya sembunyikan pasti ada loh pak sampai itu pasti punya keistimewaan yang lain yang tidak benar-benar orang itu terus disesaknya lalu orang itu ngomong saya ini ketahui kalau mau tidur sebelum tidur itu saya ngomong kepada diri saya sendiri siapapun yang telah menyakiti saya di hari ini minta maaf ataupun tidak minta maaf sudah saya maafkan karena hati saya sudah lapang hati saya sudah lega makanya ketika tidur saya menjadi pulas karena tidak pernah membawa dendam dalam tidur wawah saudara Muhammad jadi sekali lagi walafina aninas orang bertakwa itu gampang memaafkan kesalahan orang lain ini waktunya hampir habis tinggal sekitar 10 menit mungkin ada yang perlu dipertanyakan mari kita beri kesempatan monggo intensing tangkut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih menanggapi menanggapi pertanyaan dari Bu siapa? Bu Agus Bu Agus Ketika kita dapat cobaan apakah kita masih hidup bahagia terutama kalau cobaannya itu sudah berat perlu kami sampaikan ya setiap manusia itu pasti dicoba oleh Allah semakin dekat dengan Allah itu semakin besar cobaannya makanya anak guyolnya anak wargo ojo jadi satri nomor-naman cobaannya gede tapi gue guyol maka yang benar itu cobaan yang terbesar dalam hidup ini kan mesti para nabi para rasul para wali-wali Allah kemudian para orang-orang yang soleh sekali lagi setiap orang itu pasti dicoba oleh Allah cuma bagaimana kita cara menghadapi cobaan itu tapi yang paling penting ketika Allah mencoba manusia itu sudah diukur kekuatannya makanya dalam Al-Quran itu Allah berjanji La yukal lifowlohu nafsah illa wus'aha Allah tidak akan pernah mencoba seorang kecuali dengan kadar kemampuannya kalau kita kena cobaan yakinlah bahwa itu ujian cobaan sudah diukur oleh Allah dan pasti saya bisa melewati dengan baik ketika dapat musibah itu kan Rasulullah memberikan doa doanya sedapal tapi ketika kita kena musibah bahwa meninggal itu amalan yang diberikan oleh Allah itu inna lillahi wa inna ilaihi roji'ud allahumma ajurni fi musibati wa ahlifli khairon minha di dalam musibah yang menimpaku ini wa ahlifli wa ahlifli dan berikanlah aku pengganti khairon yang lebih baik minha darinya makanya yang menggunakan itu supaya dapat pengganti yang lebih baik tidak ditinggal hujian itu nangis terus-terusan yang penting didung ngani nah didung ngani ada yang cocok ya digunakan ganti nanti wa ahlifli khairon minha dan ya Allah berikanlah aku pengganti yang lebih baik saya yakin setiap manusia pasti hidup bahagia tak kalah bisa mengatur hatinya karena bahagia itu di hati di samping doa itu makanya Rasulullah itu selalu mengandungkan kepada kita doa ya mukol libal puluh sabit kolbi ala dini wahai Allah zat yang menggolak balikan hati tetapkanlah hatiku dalam agama mukol eurif sesuai realnya agama yakinlah kita akan dibahagiakan oleh Allah Alhamdul lewat tinggal satu pertanyaan lagi mungkin ada cukup ya ya kalau cukup berarti kita zikir sebentar kemudian berdoa akhir kalam wa'alaumafiq ila'aqwa'mitariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh do 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 do